7. Jamut tradisional untuk burung perkutut agar lebih cepat gacor dan manggung Jamut tradisional untuk burung perkutut dapat membantu burung lebih cepat manggung dan gacor dan meningkatkan birahi serta meningkatkan daya tahan tubuh burung perkutut dari channel youtube Agung Nur Saladin. Jamut tradisional untuk burung perkutut dibuat dari bahan-bahan alami yang tidak membahayakan kesehatan burung perkutut dan tidak ada efek samping di kemudian hari bila pemberiannya pas dan tidak berlebihan. Selain itu, jamut tradisional juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan burung perkutut dan burung jenis anggungan lainnya. Berikut adalah beberapa jamut tradisional yang dapat membantu burung perkutut lebih cepat gacor dan manggung yang dirangkum dari pengalaman pribadi sama pengalaman sesepuh dunia burung perkutut sama media masa yang ada. 1. Jamu kacang hijau untuk burung perkutut Salah satu jenis jamut tradisional untuk burung perkutut yang dapat dibuat adalah jamu kacang hijau. Untuk membuatnya, kita hanya perlu merebus kacang hijau sebanyak 5-7 butir, atau merendamnya dalam air panas sampai lunak. Dan setelah empuk lunak bisa diberikan pada burung perkutut. Kemudian, dinginkan sampai hangat, dan jamu kacang hijau siap untuk diberikan pada burung perkutut secara rutin agar hasilnya optimal. Diusahakan konsisten pemberiannya. Bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali. 2. Jamu kencur untuk burung perkutut Jamu tradisional untuk burung perkutut juga dapat dibuat dengan bahan kencur. Caranya cukup mudah, yaitu mengupas kulit kencur, kemudian potong sebesar kacang hijau. Potongan kencur tersebut bisa diberikan pada burung perkutut sebanyak 2-3 biji setiap 3-7 hari sekali. Selain itu, kencur juga bisa diolah menjadi minuman untuk burung perkutut yang tidak mau memakan potongan kencur. Dengan cara diparut dan diperas ke paru burung perkutut secukupnya saja. 3. Undur-undur untuk burung perkutut Undur-undur, hewan kecil bernama Latin grilotal pasep, juga dapat dijadikan sebagai jamu tradisional untuk burung perkutut. Untuk mengolahnya, siapkan 2-3 ekor undur-undur yang sudah dewasa. Anda bisa menemukannya di tanah atau tempat-tempat tertentu, yang biasanya di tanah yang gembira yang banyak ditempati undur-undur. Karena proteinnya tinggi maka undur-undur bagus untuk burung perkutut. 4. Jamu ketan hitam untuk burung perkutut Ketan hitam adalah bahan alami yang tidak boleh dilewatkan untuk membuat jamu tradisional burung perkutut. Campurkan ketan hitam dengan milet putih, jewawut, beras merah, biji sawi, dan gabuh dan juga kenarisit. Dengan memberikan jamu tradisional ketan hitam pada burung perkutut, burung akan mendapatkan banyak manfaat, seperti kesehatan dan peningkatan power ketika burung perkutut gacor maupun manggung. 5. Jamu bawang putih untuk burung perkutut Jamu tradisional untuk burung perkutut juga dapat dibuat dengan memanfaatkan bawang putih. Bahan ini bisa dipadukan dengan bahan alami lainnya, seperti kunyit, telur ayam kampung, jahe, gabuh, madu, kencur, ketan hitam, lada putih, milet, dan juwet. Dengan memberikan jamu tradisional bawang putih pada burung perkutut secara rutin, dan konsisten, burung akan menjadi lebih sehat dan gacor. Serta manggung. 6. Ramuan beras dan daun siri Ternyata, beras juga bisa diolah menjadi ramuan jamu tradisional untuk burung perkutut. Caranya, cuci atau rendam beras ke dalam air, lalu campurkan air cucian beras ini dengan daun siri. Pastikan daun siri sudah dihaluskan terlebih dahulu. Ramuan ini berhasiat dalam mengatasi kutu yang biasanya ada pada bulu burung. Sehingga burung perkutut bebas dari kutu. 7. Ramuan merica untuk burung perkutut Merica butiran dapur juga bisa Anda gunakan untuk merawat burung perkutut kesayangan Anda. Namun, jumlah takaran pemberian merica harus disesuaikan dengan umur. Burung perkutut Untuk burung perkutut dengan umur 1-3 bulan, Anda bisa memberikan 1 merica setiap seminggu sekali. Cara pemberiannya merica digigit setelah pecah, lolokan pada burung perkutut 1 butir yang pecahan saja. Sedangkan untuk burung perkutut dengan umur 3-7 bulan, Anda bisa memberikan 1 butir merica pecah terlebih dahulu kalau belum terbiasa. Pemberian cukup setiap te seminggu sekali. Untuk burung perkutut yang sudah dewasa, takarannya bisa di tingkatan merica setiap seminggu sekali. Untuk hasil yang maksimal, pemberian ramuan merica ini juga bisa meningkatkan stamina, menjaga sistem kekebalan tubuh, melancarkan darah, menghangatkan badan, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan dirahi pada burung perkutut. Nah itulah informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan, cukup sekian dulu ya sedulur-sedulur Kung Mania, di video saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan yang baik saja, dan buang ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, Salam Kung Mania, Salam Persahabatan, Salam Silaturahmi, Salam Bineka Tunggal Ika, Salam Kekeluargaan, Salam Guyup Rukun Selalu, Salam Satu Hobi, dan, tetap mencintai dan melestarikan budaya Indonesia tentang memelihara burung perkutut. Akhir kata wabilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, amin 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 ya robbal alamin. Salam Perkutut Indonesia, nah itulah informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan, cukup sekian dulu ya sedulur-sedulur Kung Mania, di video saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan yang baik saja, dan buang ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, Salam Kung Mania, Salam Persahabatan, Salam Silaturahmi, Salam Bineka Tunggal Ika, Salam Kekeluargaan, Salam Guyup Rukun Selalu, Salam Satu Hobi, dan, tetap mencintai dan melestarikan budaya Indonesia tentang memelihara burung perkutut. Akhir kata wabilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, amin 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 ya robbal alamin. Salam Perkutut Indonesia